Saya titip, karena sedang rame ini ada 345 triliun uang PNS yang harus kita selamatkan. Berikutnya kembali ke laptop, persoalan kenaikan harga pangan ini saya kira tentu menjadi perhatian kita semua masalah pangan adalah masalah kedaulatan negara jadi tentu saja kita sepakat konsep kita bukan hanya ketahanan pangan tapi kedaulatan pangan dimana bukan sekedar bagaimana pangan ada di pasar tapi bagaimana hulu tengah hilir pangan itu benar-benar bisa memberikan kontribusi positif terutama untuk kehidupan masyarakat kita. Tadi sudah disampaikan beberapa hal tapi saya sepakat dengan teman-teman yang lain kita cari solusi bersama. Nah pertama tentu saja target kita semua saya harap sama yaitu turunkan harga pangan terutama komoditas-komoditas strategis yang memang sangat dibutuhkan oleh rakyat penyumbang inflasi terbesar di awal 2024 itu tadi juga sudah disampaikan beras, ada cabai merah, ada telur ayam ras tapi gula juga mengalami kenaikan sekarang lalu kemudian pak harga tomat juga naik ya per kilo sampai 35 ribu ini salah satu yang saya gak tahu kenapa tomat naik mau lebaran ya apakah orang buka puasa karena butuh makan tomat gitu tapi saya kira itu bukan jawabannya Bapak Ibu yang kami hormati sekali lagi kami minta langkah-langkah konkret untuk penurunan harga 9 bahan pokok harga pangan kita dan kemudian stabilitas pangan kami mengapresiasi langkah menteri perdagangan yang pernah ada metode untuk mengendalikan harga minyak goreng pak mudah-mudahan ini bisa dilakukan untuk komoditas yang lain namun demikian dalam rapat berikutnya tentu baiklah kita buka kepada publik mana yang menjadi wawenang kementerian perdagangan di sektor pangan mana yang bukan saat ini ada badan pangan nasional ya termasuk urusan importnya tidak di menteri perdagangan beberapa komoditas penting ya oleh karena itu mungkin ke depan pak di awal rapat disampaikan mana yang menjadi wawenang kementerian perdagangan dan mana yang bukan lalu kemudian tadi ada informasi yang berbeda mengenai ketersediaan pangan khususnya beras kepada bulog Bapak mohon diatur strategi dan mungkin nanti kalau bulog harus ada menterinya Bapak karena menjadi penting juga bulog ini hutangnya cukup banyak termasuk hutang kepada perbankan yang harus menutup harus membeli beras import begitu betul Bapak betul ya Pak Dirut ya Pak Dirut banyak sekali utang yang harus ditanggung kalau itu penugasan negara seharusnya ada keringanan dari negara terhadap bulog jangan kemudian bulog dituntut untuk menutupi import pangan import beras itu besar sekali Pak boleh nanti dibuka juga berapa per bulan dan berapa per tahun bulog harus membayar hutang dari import beras tersebut nah kalau itu penugasan negara saya kira harusnya tidak dibebankan kepada bulog nah kemudian Bapak mohon solusinya harga tadi disampaikan oleh Pak Mufti saya sudah cek terus sama di beberapa daerah di luar Jawa akhirnya petani itu lebih memilih menjual hasil padinya kepada tengkulak bukan kepada bulog kenapa demikian karena harga beli bulog itu rendah maka kami mengusulkan adanya politik harga dari negara subsidi harga dari negara Bapak bukan subsidi pupuk apalagi pupuk organik Pak subsidi harga itu lebih penting kami tidak hanya menginginkan juga ini pernah dibahas rasanya oleh Menteri Perdagangan menentukan bukan hanya harga eceran terendah tapi juga harga eceran tertinggi ini juga harus ditetapkan sehingga tidak terjadi fluktuasi harga yang mempengaruhi bukan hanya daya jual petani tetapi juga daya beli pasar selamat menikmati